Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat seorang Kepala Kantor Dinas Keamanan Ukraina atau SBU di wilayah Karkiv. Dia adalah Roman Dudin yang mengapalai kantor SBU di wilayah Karkiv. Kenapa dia dipecat? Karena dia tidak bekerja untuk mempertahankan kota sejak hari-hari pertama perang skala penuh. Tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Rusia kini telah kembali membombardir Karkiv setelah sebelumnya diperkirakan Rusia telah meninggalkan Karkiv. Seperti yang diketahui, pasukan Rusia secara bertahap telah mundur dari kota-kota sekitarnya selama bulan April hingga Mei. Hal itu pun mendorong beberapa orang yang telah melarikan diri dari Karkiv untuk kembali lagi ke kota tersebut. Tak hanya warganya, para tentara penjaga pun kembali ke pos mereka demi mengamankan kota tersebut. Tetapi mungkin inilah cara Ormas PP alias pasukan Putin untuk memancing mangsanya masuk ke jebakan perangkap. Memang, pada pertengahan bulan April hingga Mei, terlihat pasukan Ormas PP dibukul mundur oleh pasukan OKB alias Ormas Kuning Biru. Tetapi, kecerdikannya dibuat oleh Ormas PP ternyata berhasil, sehingga membuat komandan mereka jadi pelonga-pelongo. Di sisi lain, Presiden Zelensky juga dikabarkan sudah meninggalkan pakaian formalnya dan mengenakan seragam militer dan maju ke medan perang untuk memimpin melawan Ormas PP. Zelensky dikabarkan akan mengunjungi garis depan perang di wilayah Donbass yang pada seminggu terakhir ini kembali memanas. Bahkan, banyak media barat yang memuji setinggi langit. Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk kita semua dan untuk negara kita. Katanya Menurut kalian, jika Tuan Presiden turun gunung di garis pertempuran, akan bertahan berapa lama? Silahkan kalian komen di bawah. NARTO URA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!